Saudara puluhan mahasiswa yang tergabung dalam lembaga pers kampus mengikuti kegiatan belajar jurnalistik sambil berkemah di air terjun Suhom, Desa Tunong, Krungkala, Kejamatan Lung, Aceh, Besar. Kegiatan kemah jurnalistik ini digelar oleh Forum Jurnalis Lingkungan Bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJD Aceh. Selain belajar teori, jurnalis kampus ini juga dituntut langsung praktek di lapangan. Forum Jurnalis Lingkungan Bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJD Aceh menggelar kemah jurnalistik di air terjun Suhom, Desa Tunong, Krungkala, Kejamatan Lung, Aceh, Besar. Kegiatan yang mengusung tema meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan ini berlangsung selama dua hari yang diikuti oleh 32 delegasi jurnalis kampus yang tersebar di seluruh Aceh. Belajar sambil berkemah ini menjadi salah satu alternatif kegiatan yang menarik karena para peserta dapat belajar sambil menikmati suasana alam sekitar yang masih asri serta pemandangan air terjunnya yang indah. Kegah jurnalistik ini bertujuan meningkatkan kepedulian dan pengetahuan jurnalis yang konsen memberitakan isu-isu lingkungan yang terjadi di Aceh. Pematerian dihadirkan juga berasal dari kalangan jurnalis profesional yang kerap meliput isu lingkungan sehingga dapat berbagi pengalaman saat mereka meliput isu lingkungan yang dinilai masih sangat minim untuk menjadi sebuah topik pemberitaan. Ada empat baterian diajarkan kepada peserta yaitu isu global terkait permasalahan lingkungan Aceh, jurnalis medata, teknik dasar fotografi, dan videografi. Selain belajar secara teori, peserta juga dituntut untuk menghasilkan satu karya liputan secara on the spot atau liputan langsung di lokasi perkemahan. Warga desa setempat juga berharap kepada peserta kemah jurnalistik agar kerap memberitakan potensi lokasi wisata air terjun senom ini sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa. Warga juga berharap mendapat perhatian khusus dari pemerintah Aceh besar untuk membangun lokasi wisata ini agar lebih baik. Kami sangat berbangga sekali dengan kegiatan ini dipilih di tempat wisata air terjun. Barangkali dengan acara ini, kadang-kadang ada kawan-kawan yang tidak pernah ke air terjun senom ini, tapi dengan adanya jurnalistik ini, alhamdulillah tidak tahu bagaimana kemah jurnalistik air terjun yang berbeda. Selain itu, air terjun ini juga dimanfaatkan warga sebagai pembangkit listrik tenaga air yang bisa digunakan oleh masyarakat long Aceh besar.